Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Gus Ali Jadi kali ini kita akan bahas motor lagi Aku sudah ditemani bersama Varel Nah Varel ini yang kemarin berdebat dengan gue Dan kali ini kita akan berdebat lagi Karena kita ini di dunia permotovloggingan nih gak seneng yang damai Karena damai gak ada viewsnya biasanya gue gitu kan Yes So creative Jadi langsung aja kita akan bahas bike of the week Motorcycle of the week Karena kita belum tau ini judulnya apa nih topik sebenernya Kita lah Jadi langsung aja kita bahas gilera DNA 180 Gilera DNA Oke pas yang mati Sunyi Jadi gilera DNA Gilera DNA Nah motor ini sebenernya masuk ke Indonesia sekitar tahun 2004 Iya Nah 2004 motor ini udah lama Tapi kalau kalian lihat look motornya pasti mikirnya ini motor kopling Motor yang tidak metik Motor yang sesungguhnya tidak digas tapi perlu diganti gigi Tapi sebenernya ini adalah motor metik guys Nah motornya itu tersedia dari 50 cc Abis itu dia ke 125 sampai akhirnya ke 180 cc Nah jadi kita akan bahas dulu sejarahnya Gilera DNA diproduksi dari tahun 1996 sampai 2009 dengan 3 pilihan mesin yaitu 50 cc 125 cc Gilera DNA 125 pernah dinominasikan machine of the year award oleh Motorcycle News di tahun 2001 Jangan ngomong seh ini lagi bahas Gue jadi kayak baca juga gue Untuk sebuah skuter di tahun 90an sampai 2000an awal Gilera DNA cukup mahal untuk sebuah skuter Tetapi tetap populer dan dipakai di ajang balapan skuter di Inggris Gilera DNA 50 juga terkenal di Inggris karena motor yang paling banyak dicuri Iya motor paling banyak dicuri Saking gampangnya itu motor kuncinya Kenapa banyak Kenapa gampang dicuri Gampang aja Gampang aja jadi motor favorit Paling curi Motor lo tuh bagus banget loh Bener-bener motornya sering dicuri Sering dicuri Awardnya itu Awardnya itu Abis ini ngomongin machine Machine apa tadi Machine of the year award Abis itu ini motor Award yang paling gampang dicuri Oke lanjut Di Indonesia karena merek Gilera kurang terkenal Dan Gilera merupakan bagian dari perusahaan Piagio Maka di Indonesia lebih dikenal dengan Piagio DNA 180 Dan dipasarkan di Indonesia hanya DNA 180 Info yang kita dapet juga Tuh kucing keselak Info yang kita dapet juga DNA 180 yang di Indonesia ini gak sampai 500 unit Dikit banget ya Dikit banget Dikit banget Makanya kalau udah ngeliat Gilera DNA di jalan tuh Ibarat kan ngeliat Gilera DNA di jalan gitu kan Nah mari kita bahas untuk spesifikasinya Mesinnya dia 181,7 cc 4 tak dan 1 silinder SOHC Powernya 20 hp Dia masih CVT Suspensinya 35 mm telescopic Shock belakangnya dual adjustable shocks Berarti 125 kg Dengan tangki 9,8 liter 125 kg Berarti sih pake PCX dong Iya Vario lah juga Vario gak 128 kg Iya Vario 109 Udah lah udah 20 nego Nah coba kita bahas secara looknya ya Looknya ini motor ini kalau orang liat mungkin lebih ke kayak pulsar ya Sebenernya lebih ke monster mini sih Pulsar sih Lampu depannya pulsar banget Rel Jadi ini motor sebenernya Italia apa? India Sebenernya kita Yang gue random adalah ini motor gue pernah nyobain Rel Gue pernah nyobain Ini motor kan ada tangkinya tuh Tapi tangkinya itu buat bagasi sebenernya Jadi kalau bisa ditampilkan gambarnya Anjay ya udah sampai kita live Jadi kalau bisa ditampilkan gambarnya Nah itu kalau dibuka Dia tuh jadi ini tangki ini dibuka Nah itu bagasi tuh bisa naruh satu helm full face Iya Nah ngisi benzanya tuh dibuka Dan gede Gede gila Gede bagasinya Ya seinget gue waktu gue nyobain tuh gue mundurin aja susah berat loh motornya Speknya 125 kan Iya 12-nya masih 12-nya gila Tapi berat banget asli Motornya berat Dia metik gitu kan Tapi gagah Gagah Kalau digambar mungkin terlihat biasa aja Tapi pas lo liat langsung Lebih gede dari monster Oh liat dari foto tuh kayak bantet Lucu grom gitu loh Kayak honda grom gitu gitu Liatnya orang bule naikin Tapi yang 50 emang kecil Iya bagusnya 2 tak Dia emang kecil kalau yang 50 Tapi kalau yang 180 tuh emang lumayan gede Waduh video graper kita kenapa Meratapi tembok Meratapi tembok Coba-coba kita video ini Liat-liat Tuh tampilannya Tuh-tuh-tuh nih 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 guys guys Tuh-tuh Coba kayak tadi lo madep kesana gimana tuh Nah kurang lebih sih ya kayak gitu tuh Nah tapi motornya tuh suaranya sih yang gila Nah gimana suaranya Kayak salah silinder pada biasanya kan Nah lo harus dengerin dia pake kenal pot malosi Ini videonya Itu suara lo Kayak gini Nah suaranya tuh kayak ninja karbur ya Kan ceritanya video udah diputer Terus suaranya pake mikir lagi Ah padahal udah ceritanya nih Oke Ini videonya setengah karbur Iya Lu benar Lu salah Nah kalo lu gimana nih kalo gue sih ngeliatnya emang keren motor gede gitu Kalo gue ini motor cocok Buat yang mau belajar Yang mau beli Belajar Beli Belajar untuk Kayak latihan Gimana sih feel motor sport Itu dari scooter Tapi dia kegini Dan ini motor dijadiin motor buat latihan Latihan ponering Dan biasanya pemakenya ya Yang orang-orang beginner Beginner Itu Beginner rider yang Di jalan ya begini begini Kayak jalan sekarang Kayak luar negeri Engga engga kayak gue Iya bener Tuh lah Aneh Gue kotak Sumpah Karena Aneh Karena di luar sana Di Maka-maka di motor Di belaknya ya Radar-radar begitu Hasilnya ngap-ngap sana Tapi emang gue Sempet iseng juga kan Ngecek forumnya itu Mesti aktif sampe sekarang Bahkan di Indonesia pun Dulu sempet ada Gilera Boys namanya Iya Micro Boys Gilera Boys Itu grup motornya Ada yang ngebur up Sampai jadi 300cc Gitu-gitu Keren coy Wah gila Gue sempet nyobain Gilera tuh yang warna biru Dan gue bilang Hanjrit gue harus beli nih motor Waktu itu gue ditawarin sama dia 24 juta Kenapa ngambil? Karena belum punya duit Sial Nah abis itu Sekarang jadi mahal Iya Karena motor langka Jadi eksklusif di Indonesia Iya Macer Mau langkah lagi Mau langkah lagi Mau langkah lagi Kita butuh Gani Rahman Iya Untuk restorasi itu Iya Ampat sih kepikir Apakah itu jadi Motor selanjutnya Cocok atau tidak? Nggak Seharusnya tadi itu Sebelum lucu Wishel sih Nggak Karena gak tau kenapa Gilera gue kesel banget Liat tuh motor Kenapa? Gatau kesel aja Iya motornya unik sih Unik Tapi bisa dibilang Gak masuk ke pasar Rindo Waktu itu Tapi kesimpulan gue sih Menurut gue Kalau misalnya ada Gilera Model baru nih Mau gue beli Lucu aja cuy Punya Matic Tapi bentuknya sport Dengan bentuk Lebih ke Ya lebih ke Sekarang aja sih Bentuknya Istilahnya kalau Matic Jadinya Bentuknya kayak nuda gitu Iya Matic di nuda Eh udah ada Apa? Zero motor saya kok Bukan itu Matic Matic Gak ada Gak ada Tolong Oke guys jadi itu sedikit pembahasan kita Tentang yang ngalur gigi dulu Karena pendapatan Pendapatan Karena pendapatan Multi per revenue Itu na Oke guys jadi itu sedikit pembahasan kita Tentang gilera DNA Entertainment 180 Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain Tentang motor ini Comment aja Jadi itu aja dari gue Gue Gus Alion Dioridri Dan Parel Nyebut gitu loh Real Allahu Akbar Gue gini deposit tadi coy Gue mau kayak Depositnya gilera Aduh We see you in the next video Goodbye